Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mang Iyan kali ini Mang Iyan berburu lagi bareng Gisel nih kawan spot kali ini adalah sawah yang habis dipanen kawan oke kawan ayo kita mulai berburunya kawan semoga berburu kali ini mendapat poin yang banyak dan melimpa oke kawan let's go kita hunting kawan waduh Giselnya malah nyangkut di pohon kawan Mang Iyan panggil dan langsung kembali lagi kawan ke Mang Iyan nah tadi tuh Gisel sempat ngejar burung tik-tik nih kawan nah burung tik-tiknya sama Gisel malah dibawa ke pohon apa itu? pohon alabasia kawan nah terus sama Gisel dimakan kawan lumayan rada lama tuh Mang Iyan nungguin tapi akhirnya Gisel mau turun kembali kawan oke kawan ayo kita kembali lagi kita cari burung sawahnya kawan come on kita berburu lagi let's go kawan sekarang ini sedang musim kemarau nih kawan sudah beberapa bulan ini tidak turun hujan akibatnya sawah-sawah semua kering nih Mang Iyan dan Gisel dari tadi muter-muter nih cari burung sawahnya kawan Mang Iyan ubok-ubok pokoknya nah terus Mang Iyan ubok nih kawan terus Mang Iyan cari dengan Gisel kawan dan akhirnya muncul juga nih burung puyuh kawan nih bentar lagi nih dah dikejar kawan sama Gisel tuh tanda merah kawan dikejar terus sama Gisel burung puyuhnya kawan tuh nah ini tayangan lambatnya nih kawan tuh dikejar terus sama Gisel tapi sayang kawan burung puyuhnya berhasil lolos kawan Giselnya oleng kawan tertiup angin padahal sedikit lagi kena tuh tapi gak apa Gisel ayo semangat Gisel ayo semangat Gisel semangat sih kita cari lagi burung puyuhnya disini sebetulnya Gisel sudah ngasih tanda sama Mang Iyan kalau di depan ada hewan buruan tapi Mang Iyan kurang fokus nih dan akhirnya Giselnya ngambek sama Mang Iyan nah terus Giselnya terbang tuh dan hap akhirnya burung puyuhnya lolos lagi kawan gara-gara Mang Iyan kurang fokus melepas Gisel jadi ya gitu lah burung puyuhnya lolos kawan Giselnya terbang terus dan akhirnya nemplok di pohon pisang kawan nah terus sama Mang Iyan di jemput Giselnya Mang Iyan samperin terus Mang Iyan panggil deh Giselnya ayo sel turun sel dan hap akhirnya Giselnya mau turun dan kembali lagi ke Mang Iyan kawan Aduh gara-gara Mang Iyan telat nih ngelemparnya jadi gak kena deh puyuhnya padahal kalau cepat dilempar kena kayaknya tuh puyuhnya kawan burung puyuh itu terkena sangat cepat kawan termasuk burung yang susah sekali didapat kawan makanya ada istilah puyuh racing haa diibaratkan kalau motor balap itu motor balap yang pakai nos ngajius pokok nama kawan haa cepat banget terbangnya ditambah anginnya sangat kencang jadi Giselnya oleh tertiup angin kawan ayo Gisel kejar Gisel tuh tayangan lambatnya kawan dikejar terus sama Gisel kawan terus dikejar sama Gisel kawan tapi ya akhirnya lolos juga apa kawan tuh burung puyuhnya kawan padahal sedikit lagi kenakah itu sedikit lagi kena kawan kalau anginnya nggak kencang pasti kena tuh Giselnya oleng kawan Aduh mangan panggil lagi Giselnya dan Giselnya kembali lagi ke globe kawan Ayo Gisel kita cari lagi Gisel semangat Gisel Saking gemesnya Gisel belum dapat buruan belalangnya yang terbang pun disikap sama dia kawan Aduh Gisel ada-ada aja deh kamu selah masa belalang ditangkap juga dan akhirnya dimakan tuh nemplok disaung kawan mangan percepat ajalah mangan percepat terus mangan samperin Giselnya Giselnya nemplok tuh disaung tuh kawan mangan panggil lagi Giselnya kawan mangan kasih umpan biasa nah dimakan tuh umpannya sama Gisel kawan Tidak patah semangat kawan mangan dan Gisel pun terus mencari dan akhirnya ada burung kondangan yang terbang tepat di depan mangian dan cuhs langsung saja Gisel mengejar burung kondangannya lumayan jauh kawan kejarannya coba perhatikan tuh burung kondangannya terbang kawan tepat di depan terus dikejar sama Gisel terus itu masuk kawan ke ke pohonan kawan nah terus mangan jemput kawan Giselnya kawan mangan terus berlari terus kawan soalnya Giselnya itu hilang dari pantauan kawan soalnya terhalang oleh pepohonan kawan pepohonannya lumayan rimbun kawan jadi Giselnya hilang dari pantauan mangan kawan nah setelah mangan jemput Giselnya Giselnya sudah ada di dalam kolam kawan Tuh lihat tuh tanda panah kawan nah itu tuh Gisel kawan dia sedang menerkam mangsa kawan Mangian panggil Giselnya dan hap akhirnya Gisel naik ke globe dan yang didapat burung mata merah kawan Mangian disini aneh kawan yang dikejar itu kan burung kondangan tapi kok yang kena itu yang didapat sama Gisel burung mata merah kawan lah entahlah karena memang tadi pas lagi Gisel ngejar sempat hilang dari pantauan Mangian kawan karena terhalang oleh pepohonan kawan tapi nggak apalah lumayan nah Mangian tukar nih biasa dikasih reward kawan Mangian tukar dengan sepotong daging dan akhirnya dapat juga nih Alhamdulillah dapat satu poin kawan satu poin juga disyukuri saja kawan selamat menikmati hasil buruan hari ini Gisel oke kawan terima kasih sudah menonton untuk pertemuan kali ini Mangian dan cukupan sampai sini lain waktu lain kesempatan Mangian sambung kembali sehat terus buat kawan sukses terus buat kawan lancar terus buat kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati